Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikirido Seperti biasa, saya akan beri eksen soal sepak pola Indonesia Dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia Soal persepak pelantan air Jadi seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Let's go! Hujung-hujung pelawanan Australia dapat sepakkan percuma Pemain-pemain Indonesia serta goli dia bersedia di dalam kotak menanti Nah ini dia yang dapat kartu kuning, tarik sama wahyu ini Dia yang manusia satu ini Aku tahu dah, dia yang mesti hatat dekat kawan dia Semua kawan dia locak, tanduk, bagi gun Kita tengok lagu mana Harap-harap dia sepak bola jadi bola rugby Asik, asik, keliat! Kayaknya orang Malaysia berharap Australia serta goli ini Sorry bang, itu tendangan senter langit itu Loh, 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 loh Kok Mitchell Dukey nggak terima? Ditahan imbang tim nasi Indonesia Panas ya? Panas ya? Iya, iya Sampai-sampai mengeluarkan pernyataan seperti ini Mereka Mereka Indonesia merayakan hasil imbang Ini seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan Masalah buat kau Kenapa kau tukang iri? Bilang bos Indonesia merayakan hasil imbang ini Seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan Kesal ya? Kesal ya? Ditahan imbang sama tim nasi Indonesia Gak bisa menang ya? Gini, gini, gini Buat babang duke yang terhormat Jadi gini ya Kenapa kami Ya, selaku fans tim nasi itu merayakan Hasil imbang melawan tim kamu Kasih paham dia bang Karena alasan yang pertama adalah Kami sangat bangga Kenapa? Karena kami bisa menahan imbang Negara dengan ranking 20-an dunia Jelas ini menjadi satu kebanggaan buat kami Dan kenapa kami menyanyikan lagu Tanah Airku di akhir laga Karena itu ritual khusus Bagi kami Antara pendukung tim nasi Indonesia Dengan pemain Yang mungkin memang di negara Australia Itu tidak ada Jadi mendingan buat babang Mitchell Duke Daripada merecoki Atau mengomentari Reaksi kami Atas hasil imbang Yang diraih oleh tim nasi Indonesia Mending fokus dengan poin Dari Australia Babang Mitchell Duke Baru satu poin itu Fokus itu aja Baru mengumpulkan satu poin Dari dua pertandingan Eits, satu lagi Australia sekarang Klasemennya di bawah King Indo Jadi gimana nih komentarnya guys Mantasan sih Dia frustrasi Sampai dia komen begitu Di tim nasi Indonesia Yang pertama Dia punya negara itu Di bawahnya Indonesia Kemudian yang kedua Sudah serang bertubi-tubi Tapi tidak cetak gol Itu yang buat mereka frustrasi Saya pikir bukan satu orang saja Yang frustrasi ini Kayaknya satu tim Sampai ke pelatih-pelatih ofisialnya itu Mereka frustrasi semua Itu kebanding Indonesia Dari malam Pertandingan selanjutnya apa nih Kita dengar dulu Dari Justin Hapner Wih Pertandingan sekali dia Keren sih Dia tetap optimis Bisa dapat 6 poin Nanti main kandang Tandang Home away Dia tetap optimis Nanti dapat 6 poin Bagus sih Main setnya si Justin Hapner Ini preman tim nas kita Keren Justin Hapner Semoga si Justin Hapner ini Dia tetap konsisten Nah kabarnya itu dia Awalnya dulu Dia tidak mau untuk Main di tim nas Indonesia Tapi akhirnya dia jadi andalan Untuk tim nas Indonesia Nah saya sih berharap Oleh Romeni ini ya Dia Berman untuk Indonesia Karena memang sayang sekali Kita butuh striker Nah oleh Romeni ini memang Agak alot Dia punya ya Prosesnya Tapi Belum-belum Belum bisa dikatakan Bahwa dia tidak mau Ini masih dalam proses percobaan Nanti Kita tunggu aja Kabar selanjutnya Seperti apa Semoga dia nanti Mengikuti jejaknya Si Justin Hapner ini Karena awalnya Dia juga tidak Tidak mau Si Justin ini Untuk main Indonesia Tapi akhirnya Dia jadi andalannya STI Semoga oleh Romeni juga Seperti itu Kita sih berharap begitu Ranking Malaysia hari ini 131 Ranking Jiran kita Semalam ni Pakat komen ni Geng-geng Bandung Geng-geng Apa nama Riau Apa semua ni Komen lah Indonesia sekarang Ranking Malaysia hari ini Naik pesat lah Kasihkan lah Kita punya negara Tetangga satu itu Ya kan Naik serang 129 Atau 130 Kalau tidak salah Intinya di atas Sekarang di atasnya Malaysia lah Awalnya Malaysia kan Sombong itu mereka Mereka bangga Karena mereka punya Peringkat FIFA Akhirnya menyalip Indonesia Tapi mereka lupa gitu Indonesia punya cadangan Pertandingan banyak Ya kan Indonesia kemarin Australia imbang Kemudian Peringkat Indonesia Akhirnya set Naik lagi di atasnya Malaysia Sekarang Malaysia di bawahnya kita Jadi jangan coba-coba Baku kejar Dengan King Indo Itu sebuah warning Dari King Indo Nah ini dia Ini nomor-nomor tujunya Australia ini Kemarin yang tarik Si Wahyun Ini kalau dia tidak tarik Ini bisa kita mungkin Bisa dikonversikan Jadi call Satu peluang Lihat-lihat Dengan cara tarik Frustrasi Lihat dia penyembukannya Emosi dia Main-main dari tadi Dari awal Sampai Sudahlah Bagian tapi tidak Jatah golongin Anjir Indonesia Gila tertipu Kita sama rangnya dia Pasti dia belum begitu Hati-hati sama akun fake Pemain Timnas Dari tadi ada yang DM gue Terkait dengan katanya itu Banyak akun-akun fake Yang mengatasnamakan Pemain Timnas Itu bersebaran di semua Social media Ya yang jelas Tentu saja untuk mencari Keuntungan pribadi Jadi gue mau himbau Kepada kalian Siapapun yang nonton Kalau bisa di-share juga Jangan sampai tertipu Karena katanya Ada juga akun Yang ini nih Yang sampai 154 ribu Followers loh Banyak banget Orang yang percaya Terus dia ini Bikin eksklusif Eksklusif itu berbayar Artinya lu udah nipu orang Udah gitu Masih nipu duitnya Itu kan menurut gue Suatu hal yang sangat Salah Maka dari itu Kalau kalian Menemukan akun ini Ya jangan di-follow Kalau bisa di-report Karena ini jelas Nantinya akan Membuat nama Pemain Timnas Akan menjadi buruk Akun-akun fake ini kan Cuman cari Ya ibaratnya mereka ini Cari keuntungan Untuk keuntungan Dilih sendiri Dengan bawa Nama orang lain Nah itu Menurut gue sih Ya pengecut Kalian harus benar-benar Hati-hati memilah Yang mana Official Akunnya Yang mana bukan Kalau memang dia Nggak punya TikTok Atau nggak punya Facebook Ya berarti Kalau yang ada di TikTok Coma Facebook Itu bukan akunnya dia Tapi akun orang lain Ya kalian harus lebih Hati-hati Harus lebih cerita Nah kita juga sebenarnya Bisa lihat itu Kalau misalkan dia Official akunnya Itu kan mungkin ada Tanda centang Apalagi pemain-pemain Seperti Martin Paes Mas Hilger Pemain-pemain timnas Yang lain lah Khususnya yang Abroad ini Yang diaspora Mereka Kalau misalkan Pengikutnya Mungkin di atas 100 ribu Atau 100 ribu Ke atas Itu kan sudah ada Tanda centangnya Itu ya baru Kita bilang mereka Akun ya Oficial mereka Jadi sebenarnya Bisa dibedakan lah Kalau akun-akun Seperti ini Memang akun bodong Akun-akun palsu Fake akun Jadi jangan di follow Bila perlu Di report aja Akun-akun seperti ini Karena memang ini Bukan Martin Paes Yang asli Ini saja Martinnya A Yang dua Bukan T Yang dua kan Salah Dan OI Adalah Peminat-peminat Negara gergasi Bola sepak Asia Tenggara Pasukan terhebat Pasukan terkuat Asia Tenggara Iaitu Indonesia Dia orang tanya ke aku Kenapa Indonesia Bermain secara bertahan Bertemu dengan Australia Berbeza ketika Bertemu dengan Arab Saudi Tempuh hari Macam inilah Ini pendapat Peribadi aku tau Mungkin Juh latih Shin Taeyong Mengenal pasti Bahawasanya Kualiti Australia Lebih bagus Daripada Arab Saudi Jadi dia berpendapat Mungkinlah dia berpendapat Sekiranya Indonesia Bermain dengan Corak yang sama Menghadapi Australia Dengan menggunakan Corak yang sama Ketika menghadapi Arab Saudi Tempuh hari Kemungkinan Indonesia akan Kalah Perlawanan semalam Kerana Kualiti pemain Australia Jauh lebih baik Daripada Arab Saudi Jadi Mungkin dia mengambil Pendekatan untuk Lebih bertahan Untuk sekurang-kurangnya Mendapatkan Satu mata Tetapi Cuba juga untuk Mencari kemenangan Dengan bermain secara Serangan balas Defense and Counter Jadi Mungkin Beliau berpendapat Sedemikian Dengan Bermain secara Defense and Counter Sekurang-kurangnya Dapat Seri Dapat mengelakkan Daripada Kalah di Gelanggang Sediri Mungkin Dia juga Cuba juga Untuk mendapatkan Kemenangan dengan Counter Attack Tetapi Malangnya Pembain Indonesia Gagal Melakukannya Di atas padang Hanya sekadar Mampu seri Saja Nah Itu baru Menurut saya Kayak beginilah Penilaian yang Objektif Karena Betul juga Kita melihat Rank FIFA nya Australia Dengan Arab Saudi Itu beda Kualitas pemain Juga beda Jadi Kalau misalkan RSTSTY itu Mencoba Untuk Bertahan Sepanjang 90 menit Wajar Wajar saja Karena kita Memang mengandalkan Counter Attack Serangan balik Tapi Sayangnya Sudah kita Kekurangan Striker Jadi Semoga Kedepannya Kita punya striker Saya sih berharap Ya oleh Romeni Walaupun Alot Inilah Yang Orang mungkin Tidak lihat Tekanan Dari publik Ke timnas Indonesia Kalau kita Bermain Kedua Bayangkan Ini rumput Di GBK Ini Tercungkil Semua Ini tanah-tanah Lihat ini Hitam-hitam Di kakinya Si Sandy Wals Kayaknya Dia kesal Tari malam Rumput Ini kayaknya Belum lama Di roll Gue gak ngerti Kenapa Enggak Jauh-jauh hari Di roll Sehingga Akarnya itu Sudah masuk Kedalam Biar kuat Kayaknya Ini baru Di roll Sehingga Gampang banget Lepas rumputnya Sangat amat Gampang Sehingga Ya kalian Lihat sendiri Dari atas Si bagus Tapi Kalau udah Di zoom Deket Jelek banget Tapi Soal rumput Gue udah capek Gue udah Berkali-kali bilang Gue udah males lah Soal rumput Itulah kenapa Gue bilang Berkali-kali juga Kita akan lebih bagus Main away Daripada home Ya jadi memang Kita punya kendala juga Selan Tekanan publik Ada juga Kita punya Lapan GBK Yang memang Ya tidak bisa Dibicarakan lagi Kualitasnya Kita tahu Seperti apa Rumputnya Ya beredar luas Di media sosial Itu seperti ya Di tanam padi Di sawah itu ya Kita lihat Karena Kenapa tidak bagus Semua acara kan dipakai Di situ Lagian GBK ini bukan PSSI yang Punya Ini kan Ada pengelolanya Jadi siapapun Yang mau pakai Lapangan Itu silahkan Siapa yang mau pakai GBK Silahkan Acara partai Konser Segala macam Bisa pakai GBK Nah itulah kekurangannya Kita sebenarnya Bisa diganti ke Stadion-stadion lain Cuma yang Memenuhi syarat Untuk Penontonnya di atas 70 ribu Ya cuma GBK Mungkin kita bisa pakai JIS Tapi mungkin ya entahlah Kenapa tidak bisa pakai JIS Hanya GBK yang dipakai Ya mungkin ya GBK punya standar Lebih tinggi dari JIS Tapi kita lihat Tadi malam Waktu lawan Australia Ketika Sandy Wals Itu mencoba Untuk melakukan Crossing Rupanya ada kendala Dengan lapangan Sehingga Bolanya itu Alur bolanya Tidak berjalan dengan bagus Tidak mulus Begitu Kemudian Itu juga dia punya Tanahnya itu Terkelupas Semua itu terangkat Semua waktu Sandy Wals Semua crossing Itu kan mungkin Salah tendang Atau seperti apa Tapi Tanahnya itu terangkat Semua Nah itu salah satu kendala Makanya Kita juga tidak bisa Bermain bola Ya secara Bagus Kendalanya salah satu Itu lapangan Tapi itulah hasilnya Kita tetap imbang Semoga main away Kita main lebih bagus Daripada main home Nanti teman-teman Oke teman-teman Sekian video kali ini Terima kasih banyak Sampai tonton video Sampai akhir Sekali lagi Jangan lupa untuk Like, Comment, and Subscribe Kita jumpa lagi Di video-video berikutnya Hormat